Dahulu kala ada seorang pandai besi hebat yang terkenal di tempat ini, sang pandai besi tersebut memiliki toko yang menjual karya tempaannya. Suatu hari, dia beruntung bisa menjual senjatanya pada kerajaan Kiro, di tengah-tengah perang yang tiada henti. Itu sungguh kesempatan besar untuk mengharumkan statusnya. Setelah perang, sang pandai besi tersebut dihadiahi gelar Baron, dan dia adalah pemilik dari tanah ini. Ayah dari Master Roman Dimitri, dan ajudannya sungguh tak mengerti dengan apa yang terjadi. Mengapa Roman mendengarkan cerita yang sudah diketahui oleh semua orang? Dan hal aneh ini dimulai beberapa jam yang lalu, di mana Roman tiba-tiba bertanya kepada ajudannya tentang apa yang dia maksud dengan dirinya sebagai putra tertua dari keluarga Dimitri, serta kerajaan Kiro yang berada di benua Salamander. Apa yang dia maksud dengan tidak adanya murim di dunia ini? Aju dan Roman hanya bisa terdiam saat melihat tingkah laku Roman yang tidak biasa. Dalam pikirannya, ia mengatakan bahwa Roman memang tidak begitu hebat, tapi ini pertama kalinya dirinya melihat Roman bertingkah aneh. Dalam pikirannya, ia mencurigai Roman. Apakah mungkin dia menghonsumsi narkoba? Dia berpikir seperti itu karena dia mendengar bahwa itu sedang populer di kalangan anak-anak kaya belakangan ini. Dan karena yang sedang ia bicarakan adalah Roman, menurutnya itu mungkin saja benar terjadi. Karena menurutnya, tidak seperti saudaranya, Roman menghabiskan waktunya di dalam ruangannya selama 25 tahun terakhir. Dan karena itulah dia dipanggil si bodoh Dimitri. Tapi kemudian ia mengatakan kepada Roman bahwa tunangannya dari keluarga Laurency datang untuk berkunjung. Dan karena Lady Laurency itu menilai tinggi keeleganan dan tata kerama. Jadi untuk persiapannya. Tapi sebelum ajudannya menyelesaikan kata-katanya, Roman berkata padanya bahwa ada yang lebih penting ketimbang hal itu. Roman menyuruh ajudannya untuk mengantarkan orang tertua di tanah ini ke hadapannya. Dan hal itu tentu membuat ajudannya terkejut. Tapi Roman kembali berkata pada ajudannya bahwa si Lady itu tidak begitu penting dibandingkan mengetahui cara hidup di dunia ini. Dan ajudannya yang mendengar itu, ia tentu kebingungan. Karena kenapa juga orang yang sudah hidup di sini berkata seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Dirinya harus menjalankan tugasnya sebagai pembantu. Sambil menghela nafas, ia pun pergi menjalankan tugas yang diberikan Roman. Kembali ke saat ini, di mana orang tua tersebut telah selesai menceritakan kisahnya pada Roman. Roman yang telah mendengar hal tersebut, ia sangat berterima kasih akan hal itu. Karena itu adalah bantuan yang besar baginya, ia berjanji akan memberikan hadiah kepada pria tua tersebut. Tapi sang pria tua mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang besar, serta sebuah kehormatan baginya bisa berbicara dengan Roman. Dan sambil memejamkan matanya, ia mulai memikirkannya kembali bahwa namanya adalah Roman Dimitri. Tapi nama aslinya Baik Jong Hyuk. Sebagai seorang murim, dia menjalani hidup dengan kepuasan. Dan setelah mendapatkan semua dalam hidup, dia pun menerima kematiannya. Tapi untuk beberapa alasan, dirinya terbangun di dalam tubuh Roman Dimitri. Roman mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kehendak dari dewa atau hukuman dari dewa karena dirinya tidak menerima ascension. Tapi tiba-tiba Roman dikejutkan oleh suara berisik dari luar. Di mana di luar bangunan tersebut, terlihat seorang bocah yang sedang dipukuli. Orang-orang diam dan melihat hal tersebut, membiarkan bocah itu dihajar oleh beberapa orang. Bahkan terlihat wajah bocah itu sampai berdarah karena tendangan sebelumnya. Dan pria botak yang ada di depannya memanggil bocah itu dengan sebutan Bajingan Tengik. Mereka kembali menghajar bocah tersebut dengan mengeroyoknya. Terlihat Aju dan Roman yang mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tapi ia dikejutkan dengan tato yang ada di lengan pria yang menghajar bocah tersebut. Seketika itu, Roman datang menghampirinya di sampingnya. Dan ia juga bertanya tentang apa yang terjadi. Kemudian ajudannya mengatakan bahwa sepertinya itu adalah Blutfungus. Dan itu tentu membuat Roman penasaran. Tapi kemudian ajudannya menjelaskan bahwa bukan hanya di Tanah Dimitri saja. Mereka adalah kelompok rentenir yang bermarkas di wilayah sekitar juga. Dan karena mereka bertindak sampai sejauh ini. Sepertinya bocah itu berhutang sangat besar pada Blutfungus. Ia juga berbisik kepada masternya dengan mengatakan bahwa mereka sebaiknya bertindak seperti tidak melihat apapun. Karena tidak ada hal bagus dengan itu. Tapi dia terkejut karena ternyata Roman sudah tidak ada di sampingnya. Di mana Roman ternyata mendekati para anggota Blutfungus dan menyuruh mereka untuk berhenti. Hal itu tentu membuat ajudannya panik. Dan si pria botak yang menyadari bahwa orang yang mendatanginya adalah Roman Dimitri. Ia justru menertawakan Roman yang ikut campur karena status kebangsawanannya. Ia menyuruh Roman untuk pergi. Karena ini bukan urusannya, ajudan Roman yang melihat itu, ia menyarankan Roman untuk pergi saja. Karena anggota Blutfungus itu terkenal kejam. Namun, Roman segera menyuruh ajudannya untuk diam. Karena Roman belum terlalu memahami hukum di tempat ini. Dia menyuruh ajudannya untuk menjelaskan kepadanya siapa yang sedang melanggar hukum di sini dan hukuman seperti apa yang pantas untuk mereka terima. Perkataan Roman tentu membuat ajudannya terkejut. Tapi dengan penuh tekat, ia mulai menjelaskan kepada Roman. Ia mengatakan bahwa karena anak itu berhutang dan tidak bisa melunasinya tepat waktu. Memang dirinya yang salah. Tapi Blutfungus tidak memiliki izin untuk turun tangan menangani masalah itu, yang lebih penting. Mereka tidak menghargai Anda, putra tertua keluarga Dimitri. Kejahatan itu sudah sepantasnya dibayar dengan nyawa. Menurut hukum tanah ini, tidak aneh kalau mereka dijatuhi hukuman mati. Setelah mendengar penjelasan dari ajudannya, Roman mulai mendekati para anggota Blutfungus dan berkata, Kalian sudah melanggar hukum tanah ini. Dan karena hal itu, aku sebagai putra tertua dari Lord Romero Dimitri, akan menghukum kalian semua. Tapi anggota Blutfungus yang mendengar itu, mereka mengatakan bahwa mereka tahu kalau Roman adalah bangsawan yang tidak memahami cara kerja dunia. Mereka juga mengatakan bahwa Roman benar-benar membuat mereka dalam situasi yang sulit karena dia berbicara seperti itu kepada orang yang memiliki tato taring di lengannya. Karena itulah, bicara apakah kalian itu kumpulan sampah, dan karena berbicara seperti itu pada penguasa tanah ini, tidak perlu untukku memahami kalian. Sambil mengatakan hal tersebut, Roman melompat dan menerjang ke arah para anggota Blutfungus. Sedangkan anggota Blutfungus yang menyadari hal itu, mereka tentu langsung responnya dan segera menyerang Roman bersama-sama. Si pria botak yang sedang membawa pisau langsung menusukkan pisau ke arah Roman, tapi dengan mudah Roman menghindarinya. Dengan seketika, pria botak tersebut langsung terbunuh oleh Roman menggunakan sebuah ranting yang ditusukkan ke arah leher. Hal itu tentu membuat anggota Blutfungus yang lain terkejut. Tapi dengan segera mereka mencoba menyerang Roman bersama lagi, dan itu tentu membuat ajudannya khawatir. Salah satu anggota Blutfungus mencoba menyerang Roman, tapi itu tetap percuma saja, karena Roman bisa menghindarinya. Dengan seketika, Roman langsung menusuknya dengan ranting di dadanya. Sedangkan ajudannya yang melihat hal itu, ia sungguh tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ia tentu penasaran apakah orang yang ada di depannya benar-benar masternya. Kembali ke Roman, di mana dalam pikirannya ia mengatakan bahwa yang ia lihat waktu pertama kali membuka matanya, itu adalah surat wasiat yang ditulis Roman, dan narkoba berserakan di lantai. Serta kerajaan Kiro yang saat ini sedang dalam masa perang, memilih perwakilan dari setiap penguasa dan memaksanya melayani kerajaan. Sedangkan Roman yang terpilih sebagai perwakilan dari keluarganya untuk bergabung dalam militer, Ia bunuh diri karena takut, dan Roman yang sekarang menganggap bahwa hidup Roman yang sebelumnya sungguh menyedihkan. Tapi meski begitu, tidak peduli bagaimanapun hidupnya, pemilik tubuh ini sekarang adalah pemimpin sekte Heavenly Demon, Baik Jong Hyuk. Dan selama dia memiliki tubuh itu, dia akan menjalani hidupnya seperti Baik Jong Hyuk. Terlihat Roman yang telah berhasil membunuh hampir semua anggota Blutfungus, dan anggota Blutfungus yang tersisa, ia berlari karena ketakutan dengan Roman yang telah membunuh semua rekannya. Tapi Roman berhasil menangkapnya dengan mudah, dan sambil memegangi kepalanya, Roman mulai berkata, Demi kelompok yang bertindak tidak sesuai peraturan, dibutuhkan yang namanya penegah hukum. Meski aku tak akan mencabut nyawamu, tapi kau harus membayar atas kata-kata kasarmu. Dan dengan seketika itu, orang-orang yang ada di sana, mereka tentu terkejut dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Serta di depan semua orang yang ada, Roman mulai berbicara. Aku Roman Dimitri, kalau ada di antara kalian yang tidak senang dengan hukumanku pada mereka, datang dan temui aku kapanpun. Baik Jong Hyuk, dengan kekuatannya yang dahsyat, berhasil mencapai puncak dunia murim. Seratus hingga seribu seniman bela diri menantangnya, dan semuanya terbantai oleh kekuatannya yang maha kuat. Saat darah para lawan yang tewas mengalir seperti sungai, Dunia akhirnya mengakui kekuasaan sekte Heavenly Demon sebagai penguasa dunia murim. Namun, sekarang Roman harus mondar-mandir berkali-kali cuma demi membereskan tikus jalanan. Dan itulah yang sedang dipikirkan oleh Roman. Serta ia kemudian memanggil Hans dan menyuruhnya memanggil penjaga. Dan menyuruhnya menyampaikan apa yang terjadi di sini serta menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Dan Hans yang masih terkejut dengan apa yang dia saksikan, berjanji untuk segera melaksanakan perintah Roman dan pergi untuk menjalankan tugasnya. Sementara Hans pergi, Roman masih terdiam. Sambil memandang lengannya, dalam pikirannya, ia menganggap bahwa tubuhnya saat ini adalah sampah, karena tidak memiliki jumlah ki yang besar dan alirannya kacau. Dan ia berpikir bahwa dirinya harus segera mengumpulkan informasi secepat mungkin dan memperkuat tulangnya. Tapi, saat ia sedang memikirkan hal itu, anak yang dipukuli oleh Blutvangus sebelumnya datang menghampiri Roman karena ingin berterima kasih. Namun, Roman yang mendengar itu, justru menyuruh anak itu untuk tidak salah paham. Roman melakukan semua ini bukan untuk menolongnya, melainkan karena Blutvangus telah melanggar hukum. Dirinya hanya menjatuhkan hukuman pada mereka. Roman menegaskan bahwa tidak ada pengecualian untuk anak tersebut juga. Ia menyuruh anak itu untuk menjelaskan semuanya tanpa berbohong sedikitpun, jika masih ingin lidahnya tetap utuh. Anak itu mengatakan bahwa ia mengerti, dan mulai menceritakan semuanya kepada Roman. Ia menjelaskan bahwa orang tuanya meminjam uang dari Blutvangus untuk modal bertani, dan keluarganya pasti bisa melunasi hutangnya kalau berhasil menjual hasil panennya. Tapi dengan penuh emosi, ia mengatakan bahwa para bajingan Blutvangus itu, mereka merusak semua hasil panennya supaya keluarganya tidak bisa melunasi semua hutangnya. Setelah kejadian itu, ia akhirnya sadar bahwa tindakan para bajingan itu dikarenakan mereka menincar adiknya. Dengan putus asa, ia mengatakan pada Roman bahwa itu semua tidak adil, karena meski keluarganya dalam kondisi kekurangan, tapi keluarganya tidak pernah merepotkan siapapun. Ia memohon kepada Roman, untuk setidaknya menyelamatkan adiknya, dan Roman yang sedang menatap mata anak itu. Ia merasa seperti menatap Madness Demon, salah satu dari empat Heavenly Demon, serta ia juga teringat bahwa dirinya bertemu dengan Madness Demon di tempat kumuh seperti ini. Ia kemudian menanyakan siapa nama anak itu, dan anak itu mengatakan bahwa namanya adalah Kevin. Sementara Roman mulai berjalan pergi, ia berkata pada Kevin bahwa ia akan memeriksa kebenaran dari kata-katanya nanti, dan kejadian hari ini akan ditangani dengan benar. Kevin tentu sangat berterima kasih karena Roman mau membantunya. Dan dalam pikirannya, Roman merasa bahwa dirinya harus menjalin hubungan yang panjang dengan anak itu. Sementara itu, di tempat yang lain, terlihat sebuah kereta yang sedang menuju ke kediaman keluarga Dimitri, di mana itu adalah kereta dari Flora Lawrence. Ia pergi ke kediaman Dimitri untuk menemui Roman Dimitri. Itu karena satu bulan yang lalu, ayahnya menjodohkannya dengan keluarga Dimitri, serta ayahnya juga mengatakan bahwa situasi tanah mereka sedang kurang baik, dan demi mengatasi situasi itu, mereka tidak punya cara lain selain melakukan perjodohan. Sedangkan Flora yang mendengar hal tersebut, ia sungguh tak menyangka bahwa pernikahannya diputuskan begitu saja. Dan yang lebih membuatnya shock adalah jodohnya berasal dari keluarga Dimitri, di mana dirinya harus menghabiskan sisa masa hidupnya dengan keluarga yang dipenuhi oleh penambang. Tentu saja, Flora mencoba menolak perjodohan tersebut, tapi ayahnya hanya bisa meminta maaf kepadanya, karena ia telah membuat keputusan seperti itu. Kembali ke Flora yang saat ini telah berada di kediaman keluarga Dimitri. Dan sambil keluar dari kereta, dalam pikirannya Flora mengatakan bahwa sebelumnya ia mengira kalau dia akan menikah dengan putra kedua yang memiliki masa depan yang cerah, tapi harapannya itu hancur ketika ia tahu bahwa putra tertua Dimitri yang memaksa menikah dengannya. Dalam pikiran Flora, Roman adalah orang bodoh yang menjalani hidupnya cuma demi kemewahan dan kesenangan. Saat mereka sedang berjalan di lorong, Flora dengan penuh tekad berniat menyampaikan maksud kedatangannya kepada Roman. Seketika itu, Flora segera berbalik dan berkata pada Roman bahwa dirinya ingin membatalkan pernikahan mereka, dan Roman yang mendengar itu, dengan senyum di wajahnya, ia mengatakan bahwa itu tidak masalah baginya. Flora tentu saja terkejut dengan jawaban yang diberikan oleh Roman. Namun, Roman kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dirinya juga sudah mendengar tentang pernikahan ini. Ia juga mengatakan bahwa orang bodoh sepertinya tidak berani menikahi seseorang seperti Lady Lawrence. Dan karena hal itu, Roman yakin bahwa membatalkan pernikahan adalah keputusan yang tepat. Tapi Roman dengan segera langsung berbalik dan mengatakan bahwa karena ini masalah yang penting. Jadi dia akan langsung menyampaikannya kepada ayahnya. Itu tentu membuat Flora terkejut, dan ia segera menghentikan Roman. Kemudian, ia mengatakan bahwa dirinya mendengar kalau pernikahan ini terjadi karena Roman benar-benar menginginkannya. Tapi sekarang Roman malah ingin membatalkannya tanpa syarat. Dan itu benar-benar membuat Flora bingung. Namun, Roman kemudian menanyakan apakah Flora mau menikah dengan dirinya. Dan Flora tentu tidak menginginkannya. Roman kemudian kembali berkata pada Flora, Kalau begitu, jangan menimbulkan lebih banyak masalah. Karena mereka berdua sudah setuju untuk membatalkannya. Serta, aku juga akan bertanggung jawab penuh atas pembatalannya. Bagi Roman yang disebut si bodoh Dimitri, tidak akan menjadi masalah besar kalau juga disebut sebagai si pria pencerai. Flora yang mendengar hal tersebut, tentu terkejut dan bingung. Ia juga bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan Roman? Apakah dia benar-benar si bodoh yang dirumorkan? Dan Roman yang menemui ayahnya untuk memberitahu bahwa dia telah membatalkan pertunangannya, tentu membuat ayahnya sangat marah pada Roman. Tapi Roman juga mengatakan kalau dia juga sudah menyampaikannya kepada Lady Lawrence, ayahnya yang sangat marah dengan hal itu. Kemudian berkata pada Roman, Dasar bodoh, meski orang-orang menyebutmu si bodoh Dimitri, tapi sebagai ayah, aku berusaha memberimu lingkungan yang baik. Pernikahan dengan Lawrence itu jalan terbaik untuk keluarga kita mendapat posisi yang baik sebagai bangsawan. Bangsawan, kau cukup menikahi perempuan bangsawan cantik yang diidam-idamkan olehmu, tapi bahkan dirimu tidak bisa melakukan itu. Dan Roman yang mendengar semua perkataan ayahnya itu, ia kemudian meminta maaf karena telah melakukan hal tersebut, sambil mengambil sebuah cangkir. Ayahnya kemudian berkata, Apa menurutmu masalah ini bisa diselesaikan dengan minta maaf? Ayahnya mengatakan hal itu sambil melempar cangkir yang ia pegang ke kepala Roman, serta ia kembali mengatakan bahwa, Kalau ini berjalan lancar, aku berusaha melakukan sesuatu soal perwakilan militermu. Tapi sekarang kau harus pergi ke medan perang selama 6 bulan. Apa kau ada kata-kata untuk ini? Tapi Roman yang mendengar itu, menjawab bahwa tidak ada yang ingin dia katakan, dan ayahnya juga menambahkan bahwa dirinya juga mendengar kalau Roman juga bermasalah dengan Blutfungus. Dan saksi mata mengatakan kalau Roman menjatuhi mereka hukuman. Tapi ayahnya tidak percaya hal tersebut, karena menurutnya mungkin seseorang membantunya. Namun, yang dipermasalahkan oleh ayahnya adalah, Blutfungus merupakan kelompok yang bahkan tidak bisa diatasi olehnya sendiri. Dan karena ayahnya tidak bisa menangani masalah tersebut, jadi ia menyuruh Roman untuk mengatasi masalahnya sendiri, dan dia tak akan membantunya sedikitpun. Setelah mengatakan hal tersebut, sambil melihat Roman, ayahnya berpikir bahwa mungkin Roman akan memohon sambil menangis. Tapi jawaban dari Roman adalah, dia mengerti tentang hal tersebut, dan ia akan menanganinya dengan tangannya sendiri. Jawaban Roman itu tentu membuat ayahnya terkejut. Tapi sambil berbalik, Roman mengatakan bahwa karena ini terjadi karena dirinya, dia yakin bahwa dirinya harus menanganinya sendiri. Dia juga berkata bahwa dia akan kembali setelah menyelesaikan semuanya. Dan ayahnya tentu terkejut dengan jawaban dari Roman. Setelah Roman keluar dari ruangan ayahnya, ia segera mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, dan ia menggunakannya untuk menyeka dahinya yang berdarah. Tapi saat Roman sedang menyeka darahnya, Flora yang menunggunya di luar ruangan, ia berkata pada Roman, Apa kau ini sudah gila? Mereka itu adalah blood fungus. Mereka bahkan tidak takut meneror bangsawan. Dan jika mereka menganggapmu menyebabkan masalah, mereka akan melakukan apapun untuk memberimu pelajaran. Tidak masalah memberitahu ayahmu kebenarannya. Mari kembali dan memohon ampunan pada Baron. Tapi Roman yang mendengar semua perkataan Flora, Ia justru bertanya kepada Flora kenapa dirinya harus melakukan hal tersebut. Jawaban Roman tentu membuatnya terkejut. Tapi Roman lanjut mengatakan bahwa Flora sungguh tidak memahami posisinya saat ini. Beberapa waktu sebelumnya, terlihat Roman yang sedang mengeluh dengan bau parfum yang sangat menyengat. Tapi Hans mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain karena bau darah menempel di tubuhnya. Selain itu, Roman juga mengeluh dengan pakaiannya yang terasa terlalu ketat. Namun Hans kemudian kembali mengatakan bahwa karena ini pertemuan pertama Roman dengan tunangannya, Lady Lawrence. Jadi Roman harus menunjukkan rasa hormat. Sementara Roman mendengar hal tersebut, dia mulai memikirkan pernikahannya, di mana dia baru saja terbiasa dengan dunia ini. Tapi pernikahannya tersebut menambah beban yang sia-sia. Namun, kemudian Hans mengatakan bahwa tunangannya akan segera sampai. Jadi dia mengajak Roman untuk menunggu mereka di lantai bawah. Dalam pikiran Roman, Ia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Hans ada benarnya bahwa tidak ada alasan baginya mengesampingkan perempuan yang tidak memberinya masalah. Dan Roman juga berpikir bahwa dia harus membatalkan pertunangannya ini tanpa menyinggung tunangannya sesedikit mungkin. Dan itulah yang direncanakan oleh Roman sebelumnya. Tetapi setelah bertemu dengan Flora, Roman merasa bahwa Flora tidak sedikitpun berusaha untuk menghormatinya. Dan itu memberi Roman alasan untuk tidak menghormatinya kembali. Roman mengatakan kepada Flora bahwa dirinya sungguh orang yang angkuh. Pernyataan Roman tersebut tentu membuat Flora sangat terkejut. Tapi Roman kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia paham dari mana Flora berasal. Mungkin Flora tidak memikirkan situasinya ketika membahas pembatalan pertunangan. Tetapi ketika Roman mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh. Flora mulai gelisah, Roman kembali menegaskan bahwa sejak awal pembatalan pertunangannya dibahas. Flora tidak punya hak untuk ikut campur dalam keputusannya. Sedangkan Flora yang mendengar hal tersebut, dia hanya bisa terdiam mendengar perkataan Roman. Sambil berbalik sambil meninggalkan Flora, Roman mengatakan kepada Flora bahwa jalan mereka berdua mulai sekarang akan berbeda. Karena itu, Roman memintanya untuk memikirkan urusan mereka masing-masing. Alasan Roman mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh adalah untuk menghindari pembahasan soal pernikahan yang mungkin terjadi lagi setelah pembatalan kali ini. Selain itu, Roman tidak ingin berurusan lagi dengan Flora. Dan dalam pikirannya, Roman sangat yakin bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan Flora. Di malam harinya, di kediaman keluarga Dimitri, terlihat Sang Baron yang sedang meminum segelas anggur. Istrinya yang melihat hal tersebut kemudian mengatakan mengapa dia tidak berhenti saja untuk hari ini. Tapi Sang Baron yang mendengar hal tersebut, ia mengatakan bahwa lagi-lagi dirinya melakukan kekerasan kepada Roman. Ia juga menyebutkan bahwa ketika mereka masih menjadi rakyat jelata, ia sering memukuli Roman. Dan setelah menjadi bangsawan, dia berjanji untuk tidak membuat anak-anaknya mengalami pengalaman itu sekali lagi. Istrinya yang mendengar hal tersebut berkata kepada Sang Baron bahwa berkat janjinya itu, anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Sang Baron tentu membenarkan hal tersebut. Tetapi kemudian ia mempertanyakan bagaimana dengan Roman. Roman satu-satunya anak mereka yang mengalami masa-masa sulit dengannya. Dan karena hal tersebut, Sang Baron tak tahu harus bagaimana bersikap kepada Roman. Sambil memeluk suaminya, ia berpesan kepada Sang Baron untuk jangan menyalahkan dirinya sendiri seperti itu. Bahkan jika aspeknya sebagai orang tua sedikit kurang. Karena mereka satu-satunya yang bisa memperbaiki perilaku anak mereka yang salah. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa suaminya yang ia kenal tidak akan membiarkan anaknya berada di jalan yang salah. Ia juga percaya bahwa masih ada kesempatan baginya untuk membenahi semuanya. Sang Baron yang mendengar hal tersebut menyadari bahwa istrinya sedang membicarakan tentang Blutfang. Istrinya kembali mengatakan bahwa Roman adalah anak yang penuh dengan kebanggaan. Ia menjelaskan bahwa mungkin saja Roman mengatakan akan menangani Blutfang dengan tangannya sendiri karena kekesalan semata. Tetapi bagaimana kalau kita membiarkannya, entah apa yang akan terjadi kepada Roman. Karena hal tersebut, ia berkata kepada Sang Baron, kenapa mereka tidak meminta Jonathan untuk membantu Roman. Setelah mendengar hal tersebut, Sang Baron tentu membenarkan perkataan istrinya. Dan ia segera memanggil seseorang untuk memanggilkan Kapten Jonathan. Keesokan harinya, terlihat Roman yang sedang pergi keluar, dan diikuti dari belakang oleh Hans yang mengatakan bahwa terlalu berbahaya bagi Roman untuk keluar seperti ini. Itu karena mereka bahkan tidak tahu kapan Blutfang akan membalas dendam. Serta Hans juga menyarankan kepada Roman, kenapa mereka tidak kembali saja, sambil menoleh ke arah Hans. Roman mengatakan apakah dia tahu kapan Blutfang mendapat kekuatannya yang sekarang. Hans hanya bisa mengatakan bahwa dirinya kurang yakin dengan hal tersebut. Namun, Roman kembali mengatakan bahwa dengan membunuh musuh tanpa ampun dan menimbulkan rasa takut dalam perang, mereka dapat menjadi lebih efisien dalam menjalankan pekerjaan. Hans tentu masih kebingungan mendengar hal tersebut. Tapi kemudian Hans bertanya kepada Roman, bukankah ini masih tetap berbahaya? Roman tentu membenarkan hal tersebut, selama mereka bisa membuatnya takut. Beberapa saat kemudian, di sebuah tempat bernama Atelier Restaurant, terlihat seseorang memesan banyak makanan. Ternyata yang memesan makanan tersebut adalah Roman dan Hans. Hans yang melihat semua makanan tersebut, ia tentu merasa senang dengan hal itu. Namun Roman yang melihat hal tersebut, ia segera berdiri dan menyuruh Hans untuk tetap di sana, karena Roman berencana untuk pergi terlebih dahulu. Hans yang mendengar hal tersebut, ia tentu saja terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Roman. Ia juga bertanya-tanya kenapa Roman tiba-tiba berbicara seperti itu. Namun Roman menjelaskan bahwa mulai dari sekarang, dia akan melakukan penyelidikannya sendiri, jadi ia menyuruh Hans untuk tetap diam di sana karena menurutnya ini akan berbahaya untuk Hans. Tetapi Hans tetap mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan hal tersebut. Bahkan jika dirinya dalam bahaya sekalipun, ia tidak bisa membiarkan tuannya melakukannya sendirian. Roman yang mendengar hal tersebut, ia bertanya kepada Hans apakah dia benar-benar salah satu bawahannya. Hans tentu terkejut dan Hans kemudian mengatakan bahwa dirinya tentu saja adalah salah satu bawahan Roman. Setelah mendengar hal tersebut, sambil berbalik, Roman mengatakan bahwa jika Hans benar-benar bawahannya, maka lakukan tindakan yang bisa membantunya. Bahkan hanya dengan menemaninya keluar saja sudah lebih dari cukup untuk Roman. Hans mengiakan perkataan Roman, serta Roman mengatakan bahwa dia akan segera kembali setelah urusannya selesai. Hans yang melihat kepergian Roman, Hans sungguh tak menyangka bahwa tuannya mengatakan hal tersebut kepadanya, sambil berlari meninggalkan restoran tersebut. Dalam pikirannya Hans mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal tersebut, karena dia harus memberitahu mereka tentang ini. Kemudian terlihat Roman yang telah meninggalkan restoran, di mana ia memikirkan bahwa ada satu hal yang dia temukan tentang Blutfang dalam beberapa hari terakhir, dan itu adalah kekuatan mereka yang tidak begitu hebat. Tapi karena mereka bergerak dalam kelompok kecil untuk membalas dendam pada dirinya, dan mungkin saja mereka bertindak dengan pasif karena takut akan konsekuensi yang akan diterima jika gagal membunuh dirinya, ia juga memikirkan bahwa jika dirinya tidak bisa menemukan mereka, maka ia cukup membuat mereka mendatanginya, dan Roman sengaja berputar-putar di jalanan bersama Hans untuk memancing anggota Blutfang. Selain itu, hari ini merupakan hari latihan Paraksatria Dimitri. Jadi jumlah penjaga di jalanan berkurang cukup banyak. Ini berarti jika anggota Blutfang ingin membalas dendam kepada Roman, sekarang adalah kesempatan yang sempurna untuk mereka melakukannya. Setelah Roman berjalan beberapa saat, terlihat ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, dan orang tersebut mulai mengeluarkan sebuah pisau dari balik jubahnya untuk menyerang Roman dari belakang. Dan dengan segera, ia langsung menerjang Roman dari arah belakang. Kemudian, terlihat Kapten Jonathan yang dikejutkan oleh panggilan seseorang, di mana ternyata itu adalah Hans yang berlari ke arahnya sambil memanggilnya. Jonathan yang menyadari kedatangan Hans, ia kemudian menghampiri Hans yang sedang kehabisan nafas karena berlari, serta ia juga menanyakan ada keperluan apa Hans datang ke sini. Dengan nafas terengah-engah, Hans mengatakan bahwa Kapten Jonathan harus segera mencari Roman, karena Tuan Muda Rohman sekarang sedang dalam bahaya, kembali ke Roman yang sedang diserang oleh anggota Blutfang dari arah belakangnya. Namun Roman dengan mudah berhasil menghindar dan menggenggam tangannya, serta melancarkan serangan balasan kepada orang tersebut, tak hanya sampai di situ saja. Roman kemudian memutar pergelangan tangan pria tersebut hingga dia melepaskan pisaunya. Kemudian Roman menangkap pisau yang jatuh tersebut menggunakan tangan kirinya, dan dengan segera, Roman melancarkan serangan balasan ke arah leher pria tersebut. Dengan seketika Roman berhasil menumbangkan pria tersebut. Sang pria Blutfang yang terkena tusukan di lehernya, setelah kehabisan darah, ia pun terjatuh di depan teman-temannya, dan teman-temannya yang menyaksikan hal tersebut. Mereka tentu sangat terkejut dan tak menyangka dengan apa yang mereka lihat, karena Roman yang mereka lihat sangat berbeda dari apa yang disampaikan kepada mereka. Dan dengan senyuman di wajahnya, Roman kemudian berkata kepada anggota Blutfang yang tersisa, Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat, maju dan serang aku! Kembali kepada Hans yang telah menemui Kapten Jonathan. Ia mengatakan bahwa Tuan Muda Rohman pergi ke kota tanpa adanya pengawal satupun. Serta menurutnya, Rohman pasti pergi untuk melawan Blutfang. Kapten Jonathan dan anak buahnya terdiam mendengar perkataan Hans. Namun kemudian mereka tertawa sambil mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa Tuan Muda Rohman yang merupakan orang terlemah dari orang lemah pergi bertarung? Dan Hans yang mendengar perkataan mereka, ia tentu saja merasa kesal pada mereka. Karena kenapa juga dirinya harus berbohong seperti itu, ia juga mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu untuk berdiri saja. Kapten Jonathan yang mendengar perkataan Hans, ia kemudian teringat dengan perkataan Sang Baron. Di mana Sang Baron mengatakan bahwa terjadi masalah antara Rohman dan Blutfang. Dan karena hal tersebut, Sang Baron memintanya untuk membantu Rohman menyelesaikan masalahnya. Karena Sang Baron juga memintanya untuk membantu Rohman, ia tidak punya pilihan lain selain membantunya. Serta ia juga merasa bahwa ini cukup merepotkan. Karena kenapa juga Tuan Muda Rohman harus keluyuran meskipun dirinya tidak tahu cara menggunakan senjata. Kemudian, Kapten Jonathan menyuruh semua anak buahnya untuk menyiapkan senjata mereka masing-masing. Ia juga meminta Hans untuk mengantarnya ke tempat Tuan Muda Rohman. Ia juga mengatakan bahwa selama mereka berada di sana, para anggota Blutfang tak akan ada yang berani menyentuh Tuan Muda Rohman. Dengan tatapan marah dalam pikirannya, Kapten Jonathan mengatakan bahwa kalau yang dikatakan Hans memang benar, si bodoh itu benar-benar melakukannya kali ini. Kembali kepada anggota Blutfang yang sedang menyerang Rohman, terlihat salah satu dari mereka telah terbunuh oleh Rohman. Namun mereka kembali dikejutkan oleh Rohman, di mana Rohman yang sambil memegang pisau yang berlumuran darah, ia menantang mereka untuk maju dan menyerang dirinya. Para anggota Blutfang tentu saja marah dan tersinggung dengan perkataan Rohman tersebut. Dipenuhi oleh amarah, mereka langsung menerjang dan menyerang Rohman bersama-sama. Meski begitu, serangan mereka berhasil dihindari dengan mudah oleh Rohman. Rohman kembali melancarkan serangannya ke arah perut pria tersebut, di mana itu membuat pria yang lainnya marah melihat hal tersebut, dan dengan segera ia langsung menerjang ke arah Rohman. Namun Rohman kembali berhasil menghindari serangannya, serta membalas serangan tersebut dengan sebuah tendangan yang cukup kuat hingga pria tersebut terlempar ke belakang. Dan sambil berjalan mendekati pria tersebut, Rohman berkata, apakah cuma kalian bertiga saja, sang pria yang melihat Rohman mulai mendekat. Ia kemudian mengatakan bahwa jika Rohman berani membunuhnya, Rohman tidak akan bisa selamat. Tapi Rohman yang sudah berada di depannya, ia kemudian berkata pada pria tersebut, Bagaimana kau masih bisa mengatakan hal itu ketika diriku sudah membunuh dua rekanmu, sambil mengancamnya menggunakan pisau, Rohman menyuruhnya untuk menjawab semua pertanyaan yang akan dia berikan. Jika tidak, kau pasti akan merasakan sendiri akibatnya, dan Rohman mengatakan hal tersebut sambil menusuk kaki pria tersebut menggunakan pisaunya, yang mana itu tentu membuat pria tersebut berteriak kesakitan. Dan dengan tatapan tajam, Rohman kemudian bertanya kepada pria tersebut, siapa pemimpin mereka, setelah beberapa saat, di dalam sebuah bar, terlihat seorang pria yang sedang asyik mengobrol dengan temannya, kemudian ia dikejutkan oleh sesuatu, di mana ia ternyata dikejutkan oleh Rohman yang tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Sang pemilik bar yang menoleh untuk menyambut pelanggannya, ia juga terkejut karena ia tak menyangka bahwa yang datang ke tempatnya adalah Rohman. Serta ia segera menyambut kedatangan Rohman, kemudian Rohman yang sedang duduk di dalam bar, ia menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di sana. Serta kemudian sang pemilik bar menanyakan apa pesanan Rohman, dan Rohman yang mendengar hal tersebut. Ia kemudian mengatakan air fajar yang 20 es, sang pemilik bar yang mendengar hal tersebut. Ia meminta maaf kepada Rohman karena barnya tidak mempunyai menu seperti itu. Ia juga bertanya apakah dirinya harus menyarankan menu yang lain kepada Rohman, sedangkan Rohman yang mendengar jawaban tersebut. Ia mengatakan bahwa itu tidak masalah dan menyuruhnya untuk membawakan sesuatu yang kuat, karena ada urusan yang harus dia kerjakan di pagi hari. Jadi mungkin dirinya harus sedikit mabuk. Sang pemilik bar dan orang-orang yang ada di sana yang mendengar perkataan Rohman, mereka mulai menatap Rohman dengan tatapan tajam. Dan alasan Rohman pergi ke bar tersebut adalah, karena pria yang sebelumnya ia interogasi mengatakan bahwa dirinya menerima pekerjaan dari bar tersebut. Dia juga menyebut bahwa bar tersebut akan memberinya pekerjaan kalau dia memberitahu kode spesial. Kode spesialnya adalah air mata fajar, sesuatu yang kuat untuk bekerja di pagi hari. Serta Rohman harus memberitahukannya secara berurutan. Kembali lagi kepada Rohman yang telah menarik perhatian semua orang di bar, di mana sang pemilik bar diam-diam mengambil sebuah pisau dari balik mejanya, dan ia segera bersiap-siap untuk menyerang Rohman. Namun sebelum ia berhasil melancarkan serangannya kepada Rohman, ia justru diserang terlebih dahulu oleh Rohman. Dan itu tentu membuat orang-orang yang ada di sana terkejut, karena sang pemilik bar berhasil ditumbangkan oleh Rohman dengan sekali pukulan, dan mereka segera mengambil tindakan dan mencoba menyerang Rohman bersama-sama. Keributan pun terjadi di dalam bar, bahkan orang-orang yang ada di luar bar, mereka mulai berlarian untuk menyelamatkan diri. Sedangkan di dalam bar, terlihat Rohman yang sedang menghadapi orang-orang yang ada di sana, dan orang-orang yang tersisa. Mereka tentu saja terkejut melihat hal itu, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Rohman berhasil membunuh tiga orang dengan sangat cepat. Selain itu, mereka juga tidak menduga bahwa Rohman yang ada di depan mereka sangat berbeda dengan apa yang mereka dengar. Dan dalam pikiran Rohman, ia mengatakan bahwa seni bela diri terkuat dalam murim bisa meningkatkan kekuatan seseorang hanya dengan bernapas, dan dalam waktu yang singkat, Heavenly Demon bisa memperkuat tubuh Rohman menggunakan seni bela diri. Meskipun dirinya yang sekarang masih tidak sebanding dengan dirinya di masa lampau, dan orang-orang yang ada di depannya tersebut, mereka hanyalah pembuat onar. Kemudian, terlihat sang pemilik bar yang terbangun dari pingsannya, dan ia pun mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Rohman yang melihat pemilik bar telah bangun, ia kemudian berkata kepadanya, Kau sadar tepat waktu, karena tempat tersebut baru saja dia bereskan. Namun, kemudian pemilik bar kembali bertanya kepada Rohman, kenapa Tuan Muda Rohman melakukan hal ini? Rohman yang mendengar hal tersebut, ia mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang sungguh tidak berguna, karena pemilik bar lah yang menyerangnya terlebih dahulu. Ia juga menambahkan bahwa sepertinya sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Rohman merasa bahwa ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Dan karena itu, ia kemudian mengajak pemilik bar untuk berbicara empat mata dengannya. Dan setelah beberapa saat, terlihat Kapten Jonathan yang sangat terkejut melihat seisi bar yang sudah sangat kacau. Ia sungguh tak percaya bahwa semua kekacauan ini benar-benar dilakukan oleh Tuan Muda Rohman. Tapi kemudian salah satu bawahannya mengatakan kepada Kapten Jonathan bahwa orang yang selamat di lantai dua sudah membuka mulutnya. Di mana ia mengatakan kalau Tuan Muda Rohman pergi ke wilayah Lawrence, Kapten Jonathan yang mendengar hal tersebut. Ia tentu sungguh terkejut. Ia juga bertanya-tanya kenapa Tuan Muda Rohman pergi ke wilayah Lawrence. Namun, anak buahnya kemudian mengatakan bahwa menurut informasi yang diterima, markas utama Blutfeng berada di wilayah Lawrence. Dan satu jam yang lalu, terlihat Rohman sedang berbicara dengan pemilik bar. Di mana ia mengatakan bahwa akan lebih baik untuk mereka berdua segera menyelesaikan pembicaraan mereka itu. Karena sang pemilik bar sudah kehilangan dua jarinya. Namun meski begitu, ia tetap menolak untuk memberikan informasi kepada Rohman. Di mana ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyampaikan apapun kepada Rohman. Dan ia juga menantang Rohman untuk membunuhnya. Karena menurutnya Blutfeng pasti akan membalaskan dendamnya kepada Rohman. Sedangkan Rohman yang mendengar hal tersebut, ia mengatakan bahwa seharusnya pemilik bar bertindak seperti itu sejak awal. Dan Rohman juga mengatakan bahwa dirinya sedikit menyukai orang sepertinya. Di mana orang yang tidak mau membuka mulut meski sudah disiksa. Dan bahkan tidak takut mati. Menurut Rohman, orang seperti itu biasanya memegang informasi yang berharga. Namun, pemilik bar menolak dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rohman hanya membuang-buang waktu saja. Ia juga menyuruh Rohman untuk segera membunuhnya saja. Sang penguasa yang melihat kehadiran Kapten Jonathan bersama Rohman. Ia menduga bahwa hal tersebut dilakukan dengan bantuan Ksatria Dimitri dan Rohman yang ada di sana. Ia kemudian memberi salam kepada sang penguasa. Sedangkan sang penguasa yang mendengar hal tersebut, ia menyuruh Rohman untuk melupakan hal itu dan langsung kepada intinya saja. Serta ia kemudian menanyakan kepada Rohman, kenapa Rohman jauh-jauh datang ke wilayah Lawrence hanya untuk melakukan kekerasan seperti itu. Dan Rohman menjawab bahwa semuanya dimulai beberapa hari yang lalu. Di mana anggota Blutfang menyerang warganya yang tidak bersalah. Dan karena hal itu, ia langsung mengeksekusi mereka di tempat. Rohman pun mulai menceritakan semua hal yang terjadi kepada sang penguasa. Sementara itu, di luar ruangan, terlihat Flora yang sedang mencoba mengintip pembicaraan ayahnya dengan Rohman. Serta ia mencoba memanggil seorang prajurit dan menyuruhnya untuk datang kepadanya. Flora kemudian menanyakan apakah orang yang baru saja di bawahnya itu adalah Rohman Dimitri. Ia juga menanyakan kenapa dia ada di sini, dan kenapa juga dia masuk ke ruangan ayahnya. Tapi sang prajurit yang mendengar pertanyaan Flora, ia kemudian mengatakan bahwa sepertinya Nona Flora belum mendengar beritanya. Sedangkan Flora yang mendengar perkataan sang prajurit tersebut, ia tentu kebingungan dengan apa yang dimaksud olehnya. Kembali ke Rohman yang ada di dalam ruangan sang penguasa, ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Dan setelah itu, dirinya langsung pergi ke markas utama Blutfang, kemudian membunuh pemimpinnya. Dan seperti itulah penjelasan Rohman tentang kasus ini. Sedangkan sang penguasa yang mendengar penjelasan Rohman, Ia kemudian mengatakan bahwa yang ia tanyakan adalah kewenangan Rohman. Ia mengatakan bahwa Rohman tidak punya wewenang untuk mengeksekusi seseorang di wilayah Lawrence. Mendengar hal tersebut, Rohman mengatakan bahwa dirinya mengerti tentang hal itu. Tetapi ia juga mengatakan bahwa dirinya ragu. Apakah Lawrence akan menangani Blutfang dengan benar? Ia juga menjelaskan bahwa pemimpin Blutfang bukan orang yang tidak dikenal, Melainkan dia adalah orang yang terkenal atas segala tindakan kejahatannya di wilayah Lawrence. Dia juga sudah keluar dari penjara beberapa kali. Dan karena hal itulah, dirinya menanganinya sendiri kali ini. Serta menurutnya, ia tidak bisa mempercayai para Lawrence saat ini. Perkataan Rohman tersebut tentu membuat sang pria berkacamata yang ada di sana sangat marah. Bahkan Jonathan pun juga terkejut dengan perkataan Rohman tersebut. Namun, kemudian Rohman mengatakan bahwa sejujurnya dirinya sedikit kecewa. Karena dia berpikir sang penguasa akan memujinya. Karena mengotori tangannya dengan mengurus masalah yang diabaikan oleh Lawrence. Roman kemudian bertanya kepada sang penguasa, apakah dirinya melakukan tindakan yang salah? Mendengar perkataan Rohman, sang penguasa kemudian bertanya kepada pria berkacamata, apakah dia mengetahui tentang Ben Miles? Sedangkan sang pria berkacamata yang mendengar pertanyaan tersebut, ia tentu terkejut dan mengatakan bahwa dia memang seorang kriminal, tapi dirinya tidak mengetahui kalau dia adalah pemimpin Blutfang. Setelah mendengar penjelasan tersebut, sang penguasa mengatakan bahwa mereka tidak akan membahas masalah ini. Karena masalahnya sudah selesai sebelum Lawrence menanganinya lebih baik. Dan karena Han itu, dia juga mengatakan bahwa dirinya akan memberikan hadiah kepada Rohman dan memperbolehkannya pergi. Setelah Rohman meninggalkan tempat tersebut, terlihat sang penguasa dan pria berkacamata yang masih ada di ruangan tersebut. Namun, kemudian sang penguasa mulai tertawa dan itu membuatnya terbahak-bahak, membuat sang pria berkacamata kebingungan. Tapi kemudian, sang penguasa kemudian mengatakan bahwa Rohman benar-benar menyudutkannya. Sang pria berkacamata kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan masalah ini. Meskipun sang penguasa mendengar hal tersebut, ia mengatakan bahwa itu bisa dilakukan karena dia adalah orang yang akan menjadi suami Flora. Ia juga menambahkan bahwa dibutuhkan keberanian seperti itu untuk meraih pencapaian yang besar. Tapi sang pria berkacamata masih tidak bisa menerima hal tersebut. Tapi sang penguasa berkata bahwa dirinya tidak mau mendengar hal itu lagi, karena dirinya sungguh tidak menduga bahwa Rohman adalah pihak yang cocok untuk Flora, dan hal itu sungguh membuatnya bahagia. Ia juga segera menyuruh pria berkacamata untuk memanggil Flora, karena dirinya ingin memberitahukan tentang calon suaminya kepada Flora. Sementara itu, di tempat yang lain, terlihat rombongan Rohman dan para prajuritnya yang sedang perjalanan pulang. Di sana terlihat Kapten Jonathan yang sedang mendekati Rohman untuk bertanya, apakah Rohman benar-benar menyudutkan sang penguasa? Menurutnya, mungkin mereka berhasil lolos sampai rumah. Tetapi jika sampai Rohman membuat sang penguasa marah, semuanya akan berakhir. Mendengar hal tersebut, Rohman dengan segera menjelaskan kepada Jonathan, bahwa Lawrence tidak bertanggung jawab atas kejadian ini, dirinya hanya menyampaikan kepada mereka, bahwa ini terjadi karena kelalaian mereka. Selain itu, sepertinya sang penguasa tidak mengetahui tentang pembatalan pernikahannya, jadi menurutnya, tidak mungkin sang penguasa akan menghukum tunangan putrinya. Jawaban Rohman tersebut tentu membuat sang Kapten Jonathan terkejut. Karena dia tidak menyangka bahwa rumah sudah merencanakan semua itu, Jonathan juga bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah orang yang ada di depannya tersebut benar-benar Rohman Dimitri yang dia kenal? Kemudian kita diperlihatkan tentang masa lalu dari sang Heavenly Demon. Kau adalah putra dari Heavenly Demon. Kalau kau benar-benar memiliki kelayakan untuk mewarisi posisiku, maka buktikanlah kelayakanmu dari tanah yang dingin, keras, dan bertahan hiduplah. Kematianmu dari dua belas anakku tidak berarti apapun bagiku. Bahkan jika semua anakku mati, aku cukup membuat yang lain. Jadi ingatlah, satu-satunya cara membuktikan kelayakanmu adalah berkuasa atas segalanya. Setelah mendengar perkataan tersebut, semua anak yang ada di sana mulai saling membunuh untuk bertahan hidup. Dan terlihat anak berambut putih yang muntah darah karena terkena serangan. Di mana anak itu adalah sosok Bae Jong Hyuk di masa kecilnya. Sedangkan anak yang menyerang Jong Hyuk, ia mulai mendekati sambil tertawa. Ia juga berkata kepada Jong Hyuk, Kupikir kau memiliki sesuatu yang spesial karena kau adalah anak dari Heavenly Demon. Tapi sepertinya dirimu hanyalah seorang bocah angkuh. Jong Hyuk yang mendengar hal tersebut, ia kemudian mulai bangkit dan mencoba menyerangnya. Tapi sayangnya sebelum ia berhasil melancarkan serangan balasan, sebuah tinju melesat ke arah wajahnya, hingga membuatnya terjatuh, dan berakhir dihajar oleh anak tersebut. Sementara anak-anak yang lain yang menyaksikan hal tersebut, mereka mengatakan bahwa Jong Hyuk sungguh bodoh. Dan seperti itulah kehidupan Sang Heavenly Demon semasa kecilnya, di mana sementara rata-rata anak-anak dilindungi oleh orang tuanya, Jong Hyuk justru dilempar ke dunia tempat orang-orang kuat yang berkuasa. Kembali ke kediaman Dimitri, di sana terlihat Roman yang sedang berendam dan menikmati waktu mandinya. Dalam pikirannya, Roman merasa bahwa dirinya sangat lelah, dan ia merasa dirinya lebih mudah lelah ketika berada di tubuh barunya ini. Roman juga mengatakan bahwa setelah dirinya terbangun di dunia ini, dia telah mengalami banyak hal, dan kebanyakan berhubungan dengan Blutfang. Dia juga mengatakan bahwa demi membumi hanguskan mereka, dirinya menghancurkan apapun yang menghalanginya. Walaupun seperti itu, dia tidak merasakan penyesalan apapun. Kepribadiannya sebagai Heavenly Demon masih belum berubah, di mana kehidupan yang telah dijalani sampai saat ini, adalah membunuh dan menyiksa orang yang menghalanginya. Untuk mereka yang memiliki niat membunuh padanya, ia menggunakan segala cara dalam membereskan mereka semua, dan tidak ada yang berubah meskipun dirinya telah berubah menjadi Roman Dimitri. Tapi dalam pikirannya, ia mengatakan bahwa mungkin akan berbahaya jika dia terus bergerak seperti itu. Karena dia masih belum memahami cara kerja dunia ini, serta karena fakta bahwa kekuatannya melemah dibandingkan dengan dirinya yang dulu, dia mulai bertanya-tanya apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Roman kemudian dikejutkan oleh panggilan seseorang di luar ruangan, di mana orang tersebut mengatakan bahwa sang penguasa memanggilnya. Setelah Roman mendengar panggilan tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya akan segera ke sana. Beberapa saat kemudian, di dalam ruangan sang Baron, terlihat sang Baron yang sedang bertanya kepada Jonathan, apakah Roman benar-benar melakukan tindakan seperti itu? Mendengar pertanyaan tersebut, Jonathan mengatakan bahwa Roman memang benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Ia juga menyatakan bahwa ia menyadari betapa Roman berubah secara drastis. Mendengar hal tersebut, sang Baron tentu merasa sedikit ragu, Tapi kemudian Kapten Jonathan mengatakan, bahwa sudah dipastikan kalau Tuan Muda Roman bukanlah Roman yang mereka kenal. Namun, sang Baron yang mendengar perkataan Kapten Jonathan, ia kemudian mengatakan bahwa Roman berbeda dari yang lain. Itu karena dia adalah satu-satunya anaknya yang tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Dan dia juga satu-satunya anaknya yang mengalami masa-masa sewaktu masih menjadi seorang rakyat jelata. Sang Baron mengingat kembali masa-masa kecil Roman, di mana Roman memberikan sebuah permen kepadanya. Saat Baron menerima permen tersebut, ia bertanya kepada Roman kecil, apa yang dia berikan kepadanya? Roman kemudian mengatakan bahwa itu adalah permen. Sang Baron sungguh tak menyangka, karena Roman jauh-jauh datang ke sini hanya untuk memberikan permen tersebut. Ia juga mengingatkan Roman untuk tidak mendekati tempat tersebut, karena tempat itu berbahaya. Namun, Roman kecil yang mendengar hal tersebut, dia mengatakan bahwa karena ayahnya bekerja seharian, dia ingin memberinya permen tersebut. Dia juga meminta ayahnya untuk memakan permen tersebut dan segera menyelesaikan pekerjaannya, supaya dirinya bisa pulang. Kembali ke masa sekarang, di mana sang Baron yang mengenang masa lalunya bersama Roman kecil. Ia mengatakan bahwa dirinya sungguh berharap untuk kebahagiaan Roman, dan karena itulah, dirinya memanjakan Roman dan memberinya kebebasan supaya tidak diremehkan karena miskin. Namun, dirinya sungguh tak menyangka, bahwa itu akan membuat Roman berbelok ke jalan yang salah. Ia juga mengatakan bahwa sebagian dari dirinya sudah menyerah kepada Roman, Tapi setelah dirinya mendengar bahwa Roman menghancurkan Blutfeng, itu memberinya harapan sekali lagi. Dan dari luar ruangan, terdengar Roman yang sudah sampai di ruangan sang Baron, dan ia meminta izin kepada sang Baron untuk memasuki ruangan. Sang Baron yang mendengar itu, ia segera menyuruhnya untuk masuk. Dan dalam pikirannya, ia mengatakan dirinya tidak peduli bagaimana cara Roman membereskan Blutfeng. Kalau Roman benar-benar mencapai sesuatu atas kehendaknya, dirinya siap untuk melakukan apapun demi Roman. Serta dia juga mengatakan bahwa ini adalah penebusannya, karena sudah menjadi ayah yang kurang kompeten. Setelah Roman memasuki ruangan, sang Baron kemudian bertanya kepada Roman, Apakah kau benar-benar membereskan Blutfeng seorang diri? Sedangkan Roman yang mendengar hal tersebut, Sambil memandang sang Baron, dalam pikirannya, ia berkata bahwa dirinya bisa menebak bahwa sang Baron sedang berharap tinggi dengan apa yang akan dirinya katakan. Karena jika dirinya menyampaikan kebenarannya, sang Baron akan melihat dirinya dalam sorotan cahaya yang baru. Namun, Roman juga mengatakan bahwa pencapaian yang melampaui ekspektasi akan memberikan masalah yang lebih besar. Jika Roman mengalah sekarang, maka dirinya bisa mengulur waktu untuk bertambah kuat. Dan karena hal tersebut, Roman mulai ragu-ragu apakah dirinya harus memberitahukan kebenarannya atau menyembunyikannya, di mana ia merasa bahwa pilihan yang terakhir merupakan pilihan yang lebih rasional. Tapi Roman mulai mengingat kembali masa lalunya, di saat di mana dirinya masih menjadi baik Jong Hyuk, Ia sedang dipukuli oleh anak yang lain, dan sambil memukuli Jong Hyuk. Anak itu berkata, Apa cuma segini saja kemampuanmu? Jika seperti itu, teruslah menerima pukulanku, dasar bajingan. Namun, Jong Hyuk tidak hanya diam saja, ia mencoba meraih sebuah batu di sampingnya. Setelah berhasil meraih batu tersebut, ia langsung menghantam wajah anak yang sedang memukulinya. Serangan balasan Jong Hyuk mengenai mata kirinya, hingga membuatnya berdarah, dan anak tersebut berteriak kesakitan, tidak berhenti di situ. Jong Hyuk kembali melancarkan serangannya, ia terus melancarkan serangan bertubi-tubi, hingga membuat anak-anak lain yang menyaksikan merasa ketakutan. Dan setelah Jong Hyuk mengalahkan anak tersebut, ia berdiri di hadapan semua anak yang lain dan berkata, Apakah dia adalah bos kalian? Kalau begitu, sampaikan pesanku kepada semua orang di dalam gua, bahwa orang yang meremukan kepala bos kalian adalah aku. Selama masa kecilnya, Jong Hyuk berkuasa di tempat orang-orang kuat, sementara anak-anak lain dilindungi oleh orang tua mereka. Jong Hyuk mencerminkan kehebatannya sebagai heavenly demon, tanpa tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya. Dan karena itulah, Roman yang sedang ditanya oleh ayahnya, Apakah dirinya yang telah membereskan Blutfang? Roman mengatakan bahwa memang dirinya yang telah membereskan Blutfang. Dan Roman yang mendengar perkataan sang pemilik bar, ia pun menoleh ke arah yang lain. Di mana ia kemudian mengambil sebuah foto sambil mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya memakai cara ini. Tak peduli sang pemilik bar mau membuka mulut atau tidak. Sambil menunjukkan sebuah foto kepada sang pemilik bar, Roman berkata, bagaimana kalau dirinya mencari dan membunuh putranya yang ada di dalam foto tersebut? Perkataan Roman tersebut tentu membuat sang pemilik bar terkejut dan marah. Tapi ia kemudian memalingkan wajahnya dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Roman. Ia juga mengatakan bahwa itu bukanlah putranya. Tapi Roman yang mendengar hal tersebut, ia menyuruhnya untuk berhenti berbohong. Karena sudah jelas bahwa anak yang ada di dalam foto tersebut sangat mirip dengannya. Dan hal itu membuat sang pemilik bar tak bisa menahan emosinya lagi. Dan dengan penuh amarah, ia kemudian berkata kepada Roman, Dasar bajingan, bisa-bisanya seorang penguasa sepertimu memanfaatkan keluarga ku sebagai bahan ancaman. Tapi kemudian Roman mengatakan, bahwa dirinya baru-baru ini mempelajari sesuatu yang menarik tentang Blutfeng. Di mana anggota Blutfeng bahkan bersedia mengorbankan nyawanya sendiri demi membalas dendam. Roman juga menemukan satu kesamaan di antara para anggota Blutfeng. Di mana sebenarnya mereka sedang dalam hutang besar pada Blutfeng. Dan mereka bukan benar-benar orang jahat. Tapi sayangnya, mereka terpaksa harus menjadi orang jahat. Karena Blutfeng tidak akan segan-segan berbuat kejahatan kepada orang yang berhutang pada mereka. Dan menjadikan keluarga Sipeng hutang sebagai seorang budak adalah masalah yang sepele bagi mereka. Itulah kebenaran tentang Blutfeng. Di mana mereka menyudutkan seseorang, dan menggunakan keluarganya sebagai sandera untuk mengancamnya. Serta kemudian Roman bertanya kepada pemilik bar, bukankah menurutnya apa yang Roman katakan itu adalah kesimpulan yang masuk akal. Tapi sang pemilik bar, ia kemudian mengatakan bahwa tidak akan ada yang berubah. Meskipun Roman mengetahui kebenarannya, karena Blutfeng pasti akan mendapatkan mangsanya. Tapi Roman yang mendengar hal tersebut, ia kemudian menyuruh sang pemilik bar untuk memikirkannya baik-baik. Serta dia mengatakan bahwa sang pemilik bar juga harus berpikir dengan baik ketika taruhan. Karena Roman benar-benar serius ketika dia mengatakan bahwa dirinya akan membunuh putranya. Sambil membuang foto yang dipegangnya ke depan sang pemilik bar, Roman mengatakan bahwa dia bersumpah atas namanya bahwa dirinya akan memerintahkan prajurit untuk mencari putranya. Dan setelah itu, dia akan membunuhnya dengan perlahan dan sangat menyakitkan. Roman mengatakan hal tersebut sambil menginjak foto putranya. Namun, kemudian Roman mengatakan bahwa sebelum ia melakukan hal tersebut, dirinya akan memberi sang pemilik bar satu kesempatan lagi. Serta kemudian Roman berkata, apakah sang pemilik bar akan membungkam mulutnya demi Blutfang, dan membiarkan putranya mati, atau memberikan informasi yang Roman butuhkan untuk membereskan Blutfang. Roman juga mengatakan bahwa keputusan ada di tangannya. Dan di suatu tempat yang lain, terlihat seorang pria yang sedang mengatakan, bahwa seluruh divisi telah dikalahkan oleh Roman Dimitri seorang diri. Serta ia juga mengatakan kalau sampai ksatria Dimitri bergerak, mereka semua akan dalam bahaya. Dan orang yang sedang mendengar hal tersebut adalah pemimpin dari kelompok Blutfang. Di mana ia mengatakan bahwa dirinya sungguh tak bisa percaya dengan hal itu. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Roman Dimitri mampu melakukan tindakan seperti itu. Dan dalam pikirannya, ia sungguh bertanya-tanya bagaimana bisa, Seluruh divisi dibantai oleh seseorang yang bahkan ditolak oleh Akademi Royal Swordsmanship. Kemudian, ia menanyakan kepada anak buahnya, di mana lokasi Roman sekarang. Anak buahnya kemudian mengatakan, bahwa Roman baru saja meninggalkan wilayah Dimitri. Dan menurutnya, Roman mendapatkan informasi tentang mereka dari Morning Deo. Sang pemimpin kembali bertanya apakah Roman sendirian. Sedangkan anak buahnya menjawab bahwa Roman memang sendirian. Dan sang pemimpin, setelah mendengar hal tersebut, Ia mengatakan bahwa sepertinya Roman meremehkan mereka, Karena dia berani menyerang markas utama mereka seorang diri. Dan dengan hal itu, Ia kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan semua pasukan mereka, Serta mengatakan bahwa mereka akan membunuh Roman. Sebelum berhadapan dengan para ksatria Dimitri, Sang pemimpin juga menegaskan bahwa mereka harus membereskan si bocah angku tersebut. Dan dalam pikiran sang pemimpin, Ia mengatakan bahwa berani-beraninya Roman menyerang Blutfang. Serta ia mengatakan bahwa hari ini dirinya akan membunuh Roman tanpa ampun, Dan menggantung mayatnya di alun-alun kota. Dan hal itu akan membuat nama buruk Blutfang kembali. Sementara itu, di kediaman keluarga Lawrence, Terlihat seorang pria yang sedang menanyakan tentang keluarga Barco. Kemudian, sang pria tua berkumis putih mengatakan, Bahwa ada rumor yang menyebutkan kalau Barco mengambil pinjaman dalam jumlah besar dari Goldbang. Ia juga mengatakan bahwa satu-satunya alasan mereka membutuhkan uang sebanyak itu pasti untuk persiapan perang. Dan sang pria berkacamata juga mengatakan, Bahwa tinggal masalah waktu sampai peperangan benar-benar terjadi. Serta ia mengatakan bahwa mereka harus mengumpulkan kekuatan lebih cepat daripada musuh. Sang penguasa yang terdiam mendengar hal tersebut. Ia kemudian mengatakan bahwa sepertinya perang memang tidak terelakan. Ia juga tak menyangka, Bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi ketika dirinya menerima dokumen dari Barco. Pria berkacamata kembali mengatakan, Bahwa dirinya juga tak menyangka kalau pemerintahan pusat akan memihak Barco. Ia menyatakan bahwa jika seperti ini, mereka akan memberikan wilayah kepada keluarga Barco. Sedangkan sang pria berkumis putih mengatakan, Bahwa mereka harus mempertahankan wilayah mereka bagaimanapun caranya. Karena keluarga Lawrence bisa bertahan berkat tanah mereka yang subur. Namun, pria lainnya mengatakan bahwa ada dokumen yang menyatakan kalau keluarga Lawrence berhutang kepada keluarga Barco, Dengan menjadikan wilayah sebagai jaminannya. Sementara pria yang lainnya mengatakan, bahwa tidak mungkin dokumen tersebut benar. Pria yang lain kembali mengatakan bahwa pemerintah pusat mendukung keluarga Barco. Pria yang lain kembali mengatakan bahwa mungkin saja pemerintah pusat sedang membodohi mereka. Sang penguasa kemudian berkata kepada mereka semua untuk membiarkannya saja seperti itu. Perkataannya tersebut tentu membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Namun, sang penguasa kembali mengatakan bahwa tidak peduli apapun. Mereka tidak boleh memberikan wilayah Lawrence mereka. Dan kalau itu sampai terjadi, keluarga lain pasti akan mendatangi mereka seperti hyena. Karena keluarga Barco tidak mau berbicara baik-baik. Mereka harus melawan keluarga Barco sekuat tenaga. Dan karena hal itu, mereka mengatur pernikahan dengan keluarga Dimitri. Orang-orang yang mendengarkan perkataan sang penguasa. Mereka tentu membenarkan perkataannya. Mereka juga mengatakan bahwa meskipun dulunya hanya rakyat jelata. Keluarga Dimitri adalah salah satu keluarga terkaya di wilayah Timur Laut. Mereka juga mengatakan bahwa tidak peduli sebanyak apapun pinjaman keluarga Barco. Mereka tidak akan bisa menandingi kekayaan keluarga Dimitri. Sementara sang penguasa mendengar hal tersebut. Ia mengatakan bahwa semoga saja memang seperti itu. Karena dirinya sudah mengirim putri satu-satunya kepada si bodoh Dimitri. Orang-orang yang mendengar hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa itu demi kebaikan keluarga Lawrence. Dan mengatakan bahwa sang penguasa telah membuat keputusan yang tepat. Mereka memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan di luar ruangan, terlihat Flora sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Ia terlihat sangat cemas dan khawatir. Dan dalam pikirannya, ia pun bertanya-tanya apa yang harus dikatakannya kepada mereka. Flora tentu saja kebingungan. Karena sekarang dirinya telah membatalkan pernikahannya. Flora yang merasa bahwa dirinya tak sanggup untuk menghadap ayahnya. Tapi Flora kemudian mengatakan bahwa ini adalah kehidupannya. Jadi tidak mungkin dirinya diberikan kepada orang seperti itu. Dan dengan penuh tekat, Flora bersiap untuk memberitahu semua orang yang ada di dalam. Bahwa dirinya tidak bisa menikahi seseorang yang tidak dicintainya. Tapi sebelum Flora bisa melakukan hal tersebut, terlihat seorang prajurit yang berlari ke arahnya sambil memanggil sang penguasa. Hal itu tentu membuat Flora terkejut. Pria yang menyadari bahwa Flora ada di depan pintu, ia kemudian menyapa Flora sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan. Dan mengatakan kepada sang penguasa bahwa ada situasi darurat. Sementara Flora masih berada di luar ruangan, ia penasaran dengan keadaan darurat yang prajurit itu-itu katakan. Beberapa waktu sebelumnya, terlihat Kapten Jonathan yang sedang berada di pintu gerbang keluarga Lawrence. Dengan nada marah, ia menyuruh para penjaga untuk membuka pintu. Ia juga mengatakan bahwa Tuan Muda Roman sedang dalam bahaya. Namun, sang penjaga menyuruhnya untuk membuang senjata mereka dan masuk dengan tata cara yang benar. Sang Kapten Jonathan kembali berkata, bahwa kalau sampai terjadi sesuatu kepada Tuan Muda Roman, dirinya tak akan pernah memaafkannya. Dan hal tersebut tentu membuat sang penjaga gerbang merasa kesal. Tapi dari arah belakang, terlihat seorang pria yang sedang menghampirinya, sambil mengatakan bahwa ada masalah besar. Dan sang penjaga gerbang tentu menanyakan apakah yang dikatakannya itu memang benar. Dan pria tersebut mengatakan bahwa itu memang benar. Ia menyatakan bahwa alun-alun kota sekarang sedang dalam situasi yang kacau. Kapten Jonathan, yang mendengar perkataan pria tersebut, Kemudian menduga apakah mungkin itu adalah Tuan Muda Roman dan karena hal tersebut, Ia kemudian mulai menerobos paksa gerbang tersebut. Sementara itu, di alun-alun kota, terlihat orang-orang yang sedang dikejutkan oleh sesuatu. Mereka juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sana terlihat seorang pria yang penuh luka di tubuhnya. Dan ia juga memohon ampun kepada orang yang sedang menyeretnya ke alun-alun kota. Terima kasih telah menonton! Beberapa jam sebelumnya, terlihat Roman yang sedang memasuki markas Blutfeng. Sedangkan di balik pintu tersebut, terlihat para anggota Blutfeng yang sedang bersiap untuk menyergap Roman. Dan sang pemimpin Blutfeng yang ada di sana, ia sungguh yakin bahwa mereka tidak mungkin kalah. Apalagi lawan mereka hanyalah seorang bangsawan bodoh. Namun, tidak seperti yang direncanakannya, semua anak buahnya berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Roman. Dan hal itu tentu membuatnya sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai hal tersebut. Dan saat ia melihat Roman sedang mendekatinya, dalam pikirannya yang penuh ketakutan, ia merasa bahwa dirinya akan mati. Dan seperti itulah Roman berhasil mengalahkan semua anggota Blutfeng. Kembali lagi ke sang pemimpin Blutfeng yang sedang diseret oleh Roman ke alun-alun kota. Setelah mereka sampai di alun-alun kota, Roman langsung melemparkan sang pemimpin Blutfeng tersebut. Dan itu tentu membuat semua orang yang ada di sana terkejut dan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sang pemimpin Blutfeng, ia kemudian berkata kepada Roman, bahwa jika Roman membiarkannya hidup, ia bersedia melakukan apapun untuknya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya akan menjadi anjing dan melayaninya seumur hidupnya. Namun, Roman yang mendengar perkataan sang pemimpin Blutfeng, sambil menginjak kepalanya, ia mengatakan bahwa seharusnya dia mengatakan hal itu sebelum mengarahkan taringnya kepada dirinya, dan di hadapan semua orang yang ada di sana. Roman kemudian mengatakan bahwa orang yang berada di depannya adalah sang pemimpin Blutfeng. Ia juga mengatakan bahwa mungkin saja kalian semua sudah tahu, sampah macam apa orang tersebut. Roman juga menyebut bahwa para anggota Blutfeng bahkan meresahkan di wilayah Dimitri, di mana mereka menggunakan cara kotor untuk menipu orang-orang, dan bahkan berusaha membunuhnya, karena dirinya menghentikan kejahatan mereka, dan Blutfeng sudah sangat jelas bersalah. Oleh karena itu, di depan kalian semua, akan kutumpas kejahatan mereka hingga ke akar-akarnya. Dan sambil mengatakan hal tersebut, Roman bersiap untuk menginjak kepala sang pemimpin Blutfeng, dan mengakhiri hidupnya dengan seketika. Sementara orang-orang yang ada di sana, mereka tentu sangat terkejut dengan tindakan Roman tersebut. Bahkan sang Kapten Jonathan yang baru saja sampai di alun-alun kota. Ia juga ikut terkejut, karena mereka sungguh tak menyangka, bahwa Roman akan mengakhiri hidup sang pemimpin Blutfeng dengan cara seperti itu. Sementara itu, di kediaman Lawrence, terlihat seorang prajurit yang sedang menyampaikan pesan kepada semua orang yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa mereka mengizinkan Roman Dimitri memasuki wilayah Lawrence, karena dia adalah tunangan dari Nona Flora. Namun, satu jam setelah itu, Roman kembali muncul di alun-alun kota sambil menyeret seseorang. Setelah mengatakan bahwa orang yang diseretnya adalah sang pemimpin Blutfeng, dia segera mengeksekusinya di depan publik. Apa yang disampaikan oleh sang prajurit tentu membuat semua orang yang ada di sana terkejut dan tak menyangka, bahwa Roman yang dijuluki si bodoh Dimitri akan melakukan hal tersebut. Tapi sang pria berkacamata, ia kemudian mengatakan bahwa yang menjadi masalah terpentingnya adalah Roman membunuh seseorang tanpa izin dari penguasa. Ia mengatakan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, sang penguasa yang mendengar hal tersebut, ia tentu mempertanyakan apa yang dikatakan oleh sang pria berkacamata, di mana menurutnya hal terpentingnya bukanlah itu. Melainkan orang yang akan menjadi menantunya adalah orang yang berhasil membereskan Blutfeng. Dan karena hal tersebut, sang penguasa segera menyuruh prajurit itu untuk memanggil Roman Dimitri sekarang juga, karena dia ingin mendengar ceritanya dari Roman sendiri. Beberapa saat kemudian, terlihat Roman yang telah sampai dan memasuki ruangan sang penguasa Lawrence. Sang penguasa yang melihat kehadiran Kapten Jonathan bersama Roman, ia menduga bahwa hal tersebut dilakukan dengan bantuan dari ksatria Dimitri. Beberapa jam setelah pertemuan Roman dan sang Baron, di tempat pelatihan keluarga Dimitri, terlihat para ksatria Dimitri sedang berlatih di sana. Tiba-tiba, mereka semua diperintahkan untuk menghentikan latihan mereka, di mana ternyata sang penguasa wilayah, Romero Dimitri, datang ke tempat latihan tersebut. Dan dengan segera, semua orang yang ada di sana, mereka langsung menyambut kedatangannya. Serta di sana juga terlihat seorang prajurit yang bernama Chris, yang sedang membungkuk hormat kepada sang penguasa. Tapi Chris dibuat terkejut dengan kehadiran seseorang, di mana ternyata itu adalah kehadiran dari Roman. Dan hal itu tentu membuatnya bertanya-tanya, mengapa Roman Dimitri juga ikut datang ke tempat latihan? Kapten Jonathan yang juga ikut menemani sang Baron datang ke tempat latihan. Ia kemudian berbicara kepada semua orang yang ada di sana, di mana ia mengatakan, bahwa pada saat ini, mereka semua akan melakukan duel swordsmanship dengan Tuan Muda Roman. Serta Kapten Jonathan juga mengatakan bahwa bagi mereka yang ingin mengikuti Tuan Muda Roman, dipersilahkan untuk maju ke depan. Tapi para prajurit yang mendengar hal tersebut, mereka hanya terdiam dan tidak menjawab, bahkan tidak ada yang maju satupun. Sedangkan Chris yang mendengar hal tersebut, dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba hal ini terjadi? Ia juga penasaran, mengapa mereka harus bertarung melawan Roman, dan hal ini terjadi karena satu jam yang lalu, di mana Roman sedang menemui sang Baron, dan ia mengatakan bahwa dirinya yang telah membereskan Blutfeng. Perkataan Roman tersebut tentu membuat ayahnya terkejut, dan ia kemudian bertanya kepada Roman, bagaimana caranya ia bisa membereskan Blutfeng. Roman yang mendengar hal tersebut, dalam pikirannya ia berkata, bahwa dirinya harus menjawab dengan cermat agar tidak dicurigai, serta kemudian ia menjelaskan bahwa sebenarnya, dirinya diam-diam melatih swordsmanshipnya. Sang Baron yang mendengar jawaban dari Roman, ia kembali bertanya kepada Roman, mengapa Roman menyembunyikan hal tersebut dari dirinya. Sang Baron juga mengatakan bahwa dia pasti akan membantunya jika mengetahui hal tersebut. Tapi Roman yang mendengar hal itu, ia kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah lama menghabiskan waktu seenaknya, serta dia juga ingin menunjukkan kepada ayahnya, bahwa dirinya yang dijuluki sebagai si idiot dari keluarga Dimitri, bisa menyelesaikan sesuatu dengan tangannya sendiri. Sedangkan Sang Baron yang mendengar hal tersebut, ia mengatakan bahwa tidak mungkin Roman bisa mempelajari sendiri swordsmanship, hingga mampu mengalahkan Blutfeng sendirian. Tapi Roman menjelaskan, bahwa Blutfeng adalah organisasi yang muncul melalui pemberian pinjaman ilegal, dan mereka mempertahankannya dengan ancaman dan tekanan. Dan menurut Roman, kelompok itu akan hancur dengan cara membunuh pemimpin mereka. Serta Roman mengatakan, bahwa dia memancing pemimpin Blutfeng dengan menggunakan informasi palsu. Kemudian menyingkirkannya, Sang Baron tentu penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Roman, serta ia kemudian bertanya kepada Roman, bagaimana caranya dia bisa memancing pemimpin Blutfeng keluar. Dan kemudian Roman mengatakan, bahwa Blutfeng selalu membalaskan dendam kepada bangsawan lemah. Dan karena hal itu, Roman menggunakan dirinya sebagai umpan. Perkataan Roman tersebut membuat Sang Baron sangat terkejut dan cemas. Serta Sang Baron juga mengatakan, bahwa cara Roman itu terlalu berbahaya. Karena Blutfeng benar-benar berniat untuk membalas dendam, dan mereka mungkin akan mengabaikan pemimpin mereka untuk membunuh Roman. Tapi Roman kembali mengatakan, bahwa dirinya yakin kalau orang yang dikekang menggunakan ancaman dan tekanan, mereka tidak akan meresikokan nyawanya dalam situasi yang memberikan kebebasan kepada mereka demi menolong pemimpinnya. Sedangkan Sang Baron yang mendengar jawaban Roman tersebut, ia hanya bisa terdiam. Dan dalam pikirannya, ia berpikir bahwa sikap Roman yang berhati-hati dalam mengambil keputusan dan perencanaan, serta keberanian untuk menjalankan rencananya, ia merasa bahwa menyebutnya dengan kata, menakjubkan, saja tidak cukup untuk menggambarkan pencapaian Roman. Serta ia sungguh tak menyangka, bahwa orang yang melakukan tindakan seperti itu adalah Roman, dan ia kemudian bertanya kepada Roman, apakah Roman bisa mengabulkan permintaannya, dan Roman yang mendengar hal tersebut, ia berkata kepada Sang Baron untuk mengatakan apa permintaannya, dan Sang Baron kemudian mengatakan, bahwa dirinya ingin melihat kemampuan swordmanship Roman dengan mata kepalanya sendiri, serta ia juga sangat ingin melihat seberapa besar perubahan yang telah dialami oleh Roman, kembali ke tempat pelatihan para Ksatria Dimitri, di mana Kapten Jonathan kembali bertanya kepada para Ksatria Dimitri, apakah tidak ada orang yang bersedia, sedangkan orang-orang yang ada di sana, mereka hanya terdiam mendengar pertanyaan tersebut, dan dalam pikirannya, Kapten Jonathan berpikir bahwa tentu saja tidak ada yang mau melakukan hal tersebut, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dari kemenangan mereka, dan mungkin saja, jika mereka kalah, mereka berpikir akan dikeluarkan, sedangkan Chris yang ada di sana, dalam pikirannya ia bertanya, kenapa juga ada yang mau mengikuti sesuatu seperti itu. Kembali ke Kapten Jonathan, dalam pikirannya ia mengatakan, bahwa dibutuhkan master yang benar-benar bisa mengalahkan Tuan Muda Roman, demi mempertahankan kehormatan para Ksatria, dan juga memastikan kemampuan Tuan Muda Roman yang sebenarnya, dan karena tidak ada yang bersedia untuk melawan Roman, Kapten Jonathan kemudian berkata kepada mereka, bahwa dirinya sendiri yang akan memilih lawan untuk Tuan Muda Roman. Namun, dalam pikiran Kapten Jonathan, ia mengatakan bahwa dirinya ingin sekali menghadapi Tuan Muda Roman, tapi sebagai seorang Kapten Ksatria, ia tidak bisa mencabut pedangnya hanya untuk hal seperti ini, serta menurutnya, hanya ada satu orang yang cocok untuk melakukan hal ini, di mana ia kemudian menunjuk Chris sebagai lawan duel Tuan Muda Roman, dan ia segera menyuruhnya untuk maju ke depan. Sedangkan Chris yang mendengar hal tersebut, ia tentu sangat terkejut dengan perkataan sang Kapten Jonathan, itu semua karena, satu tahun yang lalu, mereka bertemu dengan Roman untuk pertama kalinya, itu ketika mereka menerima laporan adanya seorang pemabuk yang mengacau bisnis di restoran. Dan ketika dirinya datang ke restoran tersebut sebagai petugas keamanan, ia sungguh sangat terkejut, karena ternyata, orang yang membuat keributan di restoran tersebut, tidak lain adalah Roman Dimitri. Roman yang sedang mabuk di sana, ia berteriak kepada sang pemilik restoran. Sedangkan pemilik restoran yang ada di sana, ia mencoba untuk menenangkan Roman, serta ia juga meminta maaf tentang apa yang terjadi. Tapi Roman yang mendengar hal tersebut, ia justru melemparkan sebuah botol yang dipegangnya ke arah sang pemilik restoran, dan hal itu tentu membuat mereka berteriak ketakutan. Roman, dan Chris yang telah ada di sana, ia mendekati Roman dan memintanya untuk berhenti. Tapi Roman yang mendengar hal tersebut, ia justru berteriak kepada Chris dan menyuruhnya untuk pergi. Dan sambil memegang tangan Roman, Chris berkata kepada Roman, kalau Roman terus membuat kekacauan lebih jauh lagi, bahkan jika itu adalah tuan muda Roman. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, Roman justru memukul wajahnya dan berkata, dasar kesatria rendahan, beraninya kau menyentuhku. Sementara Chris yang menerima pukulan dari Roman, dia hanya diam dan menatap Roman, dan dengan pukulan tersebut, Chris menyadari bahwa Roman tidak pernah melakukan latihan seumur hidupnya. Ia juga menyadari bahwa Roman memiliki kekuatan di bawah orang dewasa pada umumnya. Dan karena hal tersebut, Chris menganggap Roman sebagai orang yang sangat menyedihkan, serta ia tidak menyangka bahwa orang sepertinya adalah putra dari seorang penguasa, dan ia juga menganggapnya sebagai sampah yang lebih baik mati. Kembali ke waktu sekarang, di mana Chris yang terkejut karena ditunjuk sebagai lawan duel Roman Dimitri. Ia kemudian berkata kepada Kapten Jonathan, ia merasa bahwa dirinya tidak harus maju untuk sesuatu seperti ini. Namun, Jonathan yang mendengar hal tersebut, ia mengatakan kepada Chris, bahwa Tuan Muda Roman adalah seorang master yang bisa mengalahkan Bloodfang seorang diri. Ia juga mengatakan bahwa demi memberikan duel yang adil, sudah seharusnya bahwa Chris lah yang maju. Dan walaupun Chris mencoba menolak, Kapten Jonathan tetap memaksanya untuk maju berduel melawan Roman. Chris yang mendengar hal tersebut, ia hanya bisa pasrah menerima perintah Kapten Jonathan. Serta beberapa saat kemudian, terlihat Roman dan Chris yang telah bersiap untuk melakukan duel, dan Kapten Jonathan yang akan segera memulai duel. Namun, saat sang Kapten akan memulai duel, Chris memintanya untuk menunggu sebentar. Chris mengatakan bahwa dirinya memiliki permintaan. Kapten Jonathan yang mendengar hal tersebut, ia menanyakan apa permintaannya, dan Chris mengatakan bahwa ketika pedang terlibat, dirinya diajari untuk memastikan duel sebagai pertarungan sungguhan. Dan karena hal itu, tidak peduli siapapun lawannya, Chris tidak berniat untuk mengasihaninya. Ia juga mengatakan bahwa jika mereka menerima permintaannya, dengan senang hati dirinya akan menerima kehormatan untuk berduel melawan Tuan Muda Roman. Chris mengajukan permintaan tersebut, karena dalam pikirannya, ia sungguh tak percaya, bahwa orang yang dijuluki si idiot Dimitri mengalahkan Bloodfang sendirian. Ia juga berniat untuk memberi Roman pelajaran dalam kesempatan kali ini. Sang Baron dan Kapten Jonathan yang mendengar permintaan dari Chris, mereka hanya saling menatap tanpa berkata apapun. Tapi kemudian Sang Baron pun menoleh ke arah Roman. Sedangkan Roman yang menyadari hal tersebut, ia hanya tersenyum menanggapi permintaan tersebut. Dan Chris yang melihat Roman tertawa karena permintaannya tersebut, ia tentu merasa sangat kesal dengan Roman. Tapi ia hanya bisa menahannya. Serta ia kemudian berkata, Kura Satuan Muda Roman menerima permintaanku. Dan setelah itu, Kapten Jonathan kembali memulai duel mereka berdua. Ia menyuruh mereka berdua untuk bersiap, di mana terlihat Chris dan Roman yang telah bersiap untuk duel mereka. Dan dengan aba-aba dari Kapten Jonathan, duel antara Roman dan Chris dimulai. Dan dengan seketika itu juga, Chris langsung berlari ke arah Roman, untuk melancarkan serangan pertama. Sedangkan para penonton yang melihat Chris bergerak dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa Chris benar-benar serius dengan duel ini. Dan Chris yang berlari ke arah Roman dengan sangat cepat, ia kemudian melancarkan sebuah serangan yang sangat kuat kepada Roman. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah, ternyata Roman berhasil menangkis serangan Chris dengan sangat mudah. Dan hal itu membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Bahkan Kapten Jonathan pun ikut terkejut melihat hal tersebut. Karena mereka tak menyangka, bahwa Roman akan berhasil menangkis serangan Chris tersebut. Sedangkan Chris yang ada di sana, dirinya sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Itu karena ia sungguh tak menyangka, bahwa Roman bisa menangkis serangannya tersebut. Dan setelah Chris menyadari bahwa Roman berhasil menangkis serangannya, ia kemudian mengambil langkah mundur dan melompat beberapa langkah ke belakang. Serta dalam pikirannya, Chris bergumam, mulai dari kekuatan yang aku rasakan dari tangannya, sampai kuda-kuda bertahannya, semua itu sangat stabil. Apakah itu hanya kebetulan? Memang situasinya tidak seperti yang aku harapkan. Tapi memangnya kenapa? Karena sekarang menjadi seperti ini? Aku pasti akan terpuaskan dengan memukuli orang sepertinya. Dan setelah menggumamkan hal tersebut, Chris kembali berlari ke arah Roman untuk melancarkan serangan selanjutnya. Tapi Roman yang menyadari hal tersebut, ia berhasil menghindari serangan Chris dengan sangat mudah. Tetapi Chris yang berhasil melihat pergerakan Roman, ia kembali melancarkan serangan ke arah Roman. Tapi Roman berhasil menangkis serangan Chris tersebut. Dan dari ekspresi Roman, terlihat bahwa itu terlalu mudah bagi Roman. Dan saat Roman melancarkan serangan balasan, Chris berhasil menghindari serangan Roman tersebut. Dan setelah menghindari serangan tersebut, Chris melihat bahwa dirinya memiliki sebuah kesempatan. Dan dengan seketika ia langsung menyerang ke arah titik buta Roman. Tapi Roman berhasil menghindari serangan Chris tersebut dengan cara menunduk. Serta kemudian ia kembali melancarkan serangan balasan ke arah Chris. Tapi dengan refleks yang cepat, ia langsung mundur ke belakang. Dan Chris berhasil menghindari serangan tersebut. Tapi hal itu tentu membuatnya sangat terkejut. Dan dengan hal tersebut, ia kembali mundur beberapa langkah ke belakang. Serta dalam pikirannya, ia bergumam bahwa apa yang baru saja terjadi itu sungguh sangat berbahaya. Dan kejadian tersebut juga membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena mereka semua tak menyangka, Bahwa Roman hampir mengalahkan Chris. Dan Chris yang mendengar hal tersebut, Ia tentu saja sangat marah. Serta ia juga bertanya-tanya, Apakah ini benar-benar kemampuan Roman? Dan dalam pikirannya, Chris berkata, Mulai dari bertahan, Menghindar, Sampai menyerang. Tidak ada satupun yang lemah. Serta ia juga bertanya-tanya, Apakah dia benar-benar membantai Blutfang seorang diri? Serta Chris pun mulai berpikir, Bahwa dirinya mungkin akan kalah dari Roman.